Oke cuy, kali ini Mimin gak akan bahas airdrop atau gameplay to end dulu, lainkan disini Mimin akan review sebuah emulator, lebih tepatnya sih cloud emulator ya guys ya. Nah, bukan tanpa alasan Mimin bahas cloud emulator ini, tentunya ada sebab dan manfaatnya. Jadi biar kalian gak penasaran, tonton sampai habis agar tau manfaat cloud emulator yang akan Mimin bahas kali ini. Oke, langsung aja kita perkenalkan UGPON. UGPON ini adalah cloud emulator ya guys ya, dan disini mereka sudah bisa diakses melalui website Android, iOS, dan Windows. Kenapa Mimin bahas UGPON ini? Karena pertama, disini Mimin baru pertama kali nemuin cloud emulator yang josh banget, seperti UGPON ini. Mimin gak nambah-nambahin atau manis-manisin kata-kata biar kalian unduh atau pakai UGPON ini ya, tonton. Tapi itulah kenyataannya. UGPON ini beda dari cloud emulator lainnya ya, tonton. Ya, nanti juga kalian bakalan ngerasain kalau misalnya kalian coba. Nah, yang kedua, UGPON ini bermanfaat dan membantu banget bagi kita, para penggarap airdrop dan penggarap gameplay to earn ya. Maksudnya gimana, Min? Oke, langsung kita bahas aja ya. Seperti yang kalian ketahui ya guys ya, garapan meta tap-tap atau meta point tuh lagi merajalela banget sekarang. Ya, contohnya aja kayak YesCoin, Mimfic, Cartesian, terus Turing Bichain. Ya, pokoknya kalau misalnya disebutin satu-satu gak bakal kehitung ya, teman-teman. Nah, airdrop-airdrop itu tentunya harus mengharuskan kita untuk stay terus untuk mendapatkan poinnya kan. Kalau misalnya kalian tinggal atau close app-nya, otomatis kalian gak bakal bisa farming poinnya kan. Nah, kalau misalnya kalian pakai UGPON ini, kalian bisa farming poin airdrop-airdrop tersebut, walaupun kalian tinggal atau close aplikasinya. Mantep banget kan? Yalah, karena di UGPON ini punya fitur auto guys, gimana walaupun kalian close app-nya gitu ya, itu aplikasinya akan terus jalan. Jadi ini adalah cara alternatif ya, untuk farming poin airdrop-airdrop tersebut dengan cepat. Nah, selain bisa membantu menggarap airdrop, ini juga bisa membantu ngegarap game like to end, teman-teman. Contohnya di Karyverse. Sebelumnya Mimpin udah bahas juga kan Karyverse, dimana kalau misalnya kalian beli season pass-nya, itu kalian bisa mancing otomatis. Dan mancing otomatis itu bisa ngasih rincuan. Cuman, untuk mancing otomatis tersebut, disitu kalian harus stay in-game-nya terus. Nah, ini bisa diakalin pakai UGPON, teman-teman. Jadi walaupun kalian AFK, nanti mancingnya bakalan terus jalan. Oke, disini Mimin mainin ininya ya, mainin Karyverse di UGPON. Cuman disini Mimin gak praktekin mancingnya, karena masa pancingannya juga udah habis, terus ini Mimin pake akun baru juga di Karyverse-nya. Disini Mimin mainin Karyverse ini, buat ngasih tau aja guys, buat kalian yang user PC, untuk cara ngatur kontrolnya di bagian ini ya. Nanti kalian klik aja dan sesuaikan kontrolnya, sesuai dengan keinginan kalian. Terus cara daftarnya gimana Min? Langsung aja klik link di deskripsi, disitu Mimin akan taruh link daftar dan link aplikasinya. Kalian klik dulu link daftar, otomatis akan dituntun ke tampilan seperti ini. Nanti kalian sign up aja, menggunakan akun Google atau Facebook ya teman-teman. Setelah selesai, langsung download aplikasinya, menggunakan link di deskripsi. Jika kalian download aplikasinya dulu, dan daftar lewat aplikasinya, jangan lupa masukkan kode referral punya Mimin, Neko07, agar kalian mendapatkan 488 diamond. Dan by the way, untuk pengguna baru, kalian akan mendapatkan 250 diamond. Jadi total diamond keseluruhan yang kalian dapat, itu 738 diamond. Nah, diamond ini bisa digunakan untuk diskon ketika kalian membeli UG Pawn ini teman-teman. Yap guys, ini memang berbayar. Tapi jangan khawatir, dengan fitur seperti ini, untuk harganya masih terbilang murah. Ditambah, kalian bisa dapat potongan diskon dari diamond yang kalian dapatkan dari referral Mimin. Oke, disini Mimin bakalan praktikin ya, gimana cara memakai UG Pawn ini. Nah, pertama, kalian masuk dulu ke aplikasi atau software dari UG Pawn-nya. Nanti kalian login, Nah, setelah login, kalian itu bakalan ditampilkan dengan tampilan seperti ini teman-teman. Nah, disini Mimin punya 3 device atau 3 cloud emulator ya. Jadi, persatuannya ini bayar ya teman-teman. Jadi, harga yang di website tadi itu untuk harga satuannya. Nah, disini Mimin beli 3 untuk 7 hari. Dan memang, sebenarnya Mimin baru pakai guys beberapa hari yang lalu. Tapi, Mimin merasakan manfaatnya gitu. Karena terbantu banget lah dengan cloud emulator ini ya teman-teman. Nah, untuk cara belinya disini kan ada perangkat. Terus ada beli. Kalian klik aja. Nah, disini ada area sama durasi. Untuk area, kalian pilih MS yang paling kecil teman-teman. MS yang paling kecil itu jaringannya istilahnya lancar ya. Kalian pilih Singapur. Mimin rekomendasi ini Singapur. Nah, untuk durasi kalian pilih mau beli yang berapa hari. Disini ada 7 hari, 30 hari, 90 hari, 180 hari, dan 365 hari. Disini ada juga ya 4 jam free testing menggunakan 250 berlian teman-teman. Jadi, gunanya berlian juga kalian bisa dapetin free trial ya selama 4 jam. Nah, disini ada UVP, GVP, dan lain sebagainya. Kalian bisa lihat ya. Ini istilahnya spek device yang kalian beli nantinya. Jadi, kalau misalnya kalian pengen pake game yang berat-berat gitu. Download game yang berat-berat. Kalian pilih yang ini ya, teman-teman. Ya, jangan yang UVP banget lah kalau misalnya kalian perkiraannya pengen mainin game yang berat-berat nanti. Soalnya kalau misalnya kalian pake yang ini gitu ya. Kemungkinan nantinya performanya kurang bagus, teman-teman. Tapi kalau misalnya keperluan kalian untuk nge-get up airdrop, harusnya cukup sih yang UVP ini juga. Oke, lanjut ya, teman-teman. Gimana sih cara makanya, Min? Nah, disini nanti kalau misalnya kalian sudah beli, kalian tuh bakalan dapet ya cloud phone-nya. Nanti kalian masuk aja. Kalian setting segala macem. Login akun Google. Terus download aplikasi yang kalian pengen fokusin gitu ya. Contohnya, kayak kareverse tadi. Disini, kareverse Mimin tadi download ya. Nah, enaknya disini, teman-teman. Walaupun kalian langsung close gitu ya. Itu aplikasinya tetap jalan, teman-teman. Dan tetap berada seperti yang kita close tadi. Nah, contohnya ini ya. Terus, contoh juga nih. Disini, Mimin yang cloud phone keduanya pake garap Nike ya. Airdrop Nike. Nah, dan terakhir disini Mimin untuk Katizen ya. Ya, kalau misalnya kalian belum tahu ya untuk Katizen ini ya, teman-teman. Walaupun Mimin udah beli auto ininya. Autobotnya gitu ya. Otomatis nyambungin. Ini harus tetap stay. Makanya, kalau misalnya kalian beli fitur ini. Kalau misalnya kalian gak sering buka aplikasinya itu rugi sih. Nah, makanya Mimin bilang tadi Ujipon ini sangat membantu ya. Nah, untuk cara garap Airdrop Tap-Tap ya, teman-teman. Kalian lakuin aja settingannya seperti Mimin. Nah, beberapa dari Airdrop Tap-Tap ya, teman-teman. Itu memiliki energi. Dan biasanya ada yang energinya ngisi sendiri dan ada yang beberapa harus nunggu beberapa menit gitu atau besoknya. Nah, kalian cari aja yang energinya ngisi sendiri, teman-teman. Atau yang istilahnya energinya bisa diisi ulang selama beberapa menit gitu. Nah, kalau misalnya kayak gitu kalian tinggal mainin di settingan ininya aja ya, teman-teman. Settingan auto clickernya. Contoh di Nikit deh. Disini Mimin pake settingan 2 second ya. 2 detik. Jangan lupa aktifin anti detectionnya. Terus save. Kenapa 2 detik, Min? Nah, kenapa 2 detik? Karena lihat durasi energinya guys. Durasi ngisi energinya ya. Contoh, Mimin jalani nih. Nah, tak full lagi nih. Nah, tak full lagi. Jadi, nanti ketika kita tinggal gitu ya, energinya gak bakalan habis-habis dan ini jalan terus. Ya, memang. Agak lambat gitu ya. 2 detik. Tapi ya ini worth it gitu. Karena energinya gak bakalan habis. Jadi, kalian fokus ininya aja. Upgrade ke coin per tap-nya ya. Karena, kalau misalnya coin per tap-nya itu lebih gede, kalian lebih untung. Nah, untuk pembuktian kita coba close ya. Nah, disini untuk poinnya 367 kita buat 40 aja. Nah, 41 kita close. Nah, udah. Gak apa-apa. Kalian tinggal tidur. Terus, mau kemana aja bebas. Jangan mikirin garapan yang tadi gitu. Karena, nantinya kalau misalnya kita masuk lagi nih ya. Mana sih? Nah, kita masuk lagi. Tadi berapa ya? 40 ya. Terakhirnya 40. Kita masuk lagi. Nah, ini masih otomatis jalan tuh. Dan ini bertambah. Jadi, kalian gak perlu mikirin yang namanya garapan tap-tap ini ya, teman-teman. Apalagi kalian capek-capek tangannya terus ngetap-tap gitu. Karena, yaudah. Ini jalan sendiri gitu. Sama halnya kayak ini ya, teman-teman. Kayak Cartizen nih. Cartizen juga jalan sendiri kalau misalnya di-close. Cuman, untuk pembuktiannya mungkin agak ini ya. Soalnya, untuk Cartizen ini keluar kucingnya agak lama guys. kita ingat aja nih. Kita ingat di bagian ininya ya. Kita ingat di bagian kucingnya. 36373840 paling kecilnya ya. Kita close. Nah, sekarang kita bakalan pindah ke tampilan ini ya, Android ya, teman-teman. Biar meyakinkan aja gitu pembuktiannya. nanti nanti mimin pakai handphone mimin terus mimin loginin ujipon mimin ya. Akun yang tadi yang udah keset 3 cloud phone tadi itu teman-teman. Apakah masih berjalan atau tidak? Lihat aja nih. Nah, ini tampilan Android-nya ya teman-teman. Di sini mimin udah login dan kalau misalnya kita lihat ya di sini untuk cloud phone-nya itu udah tersedia ya cloud phone yang 3 tadi. Karena di sini mimin pakai akun yang dpc tadi teman-teman. Dan kita coba langsung aja ya kita lihat di sini. Tadi ujungnya seratusan dan sekarang itu di 790-800 nah sekarang 800. Jadi ini terbukti ya teman-teman. Walaupun ditinggal entah kalian tidur atau kalian ditinggal pergi atau kalian males garapnya. Kalau misalnya kalian taruh di ini ya di ujipon dan di setting gitu ya tentunya kalian bisa jalan sendiri gitu bisa earning sendiri. Jadi kalian nggak perlu tap 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 nggak perlu karena ini udah jalan sendiri ya. Oke kita coba lihat ya untuk di cutizen-nya. Nah untuk cara gantinya itu di sini ada icon ya teman-teman. Ada icon kayak wifi nih. Nah nah muncul nih. klik aja teman-teman. Nah di sini ada tampilan ya teman-teman. Ganti perangkat memulai ulang management route dan lain sebagainya. Nah untuk penyesuaian kualitas ini istilahnya resolusi dari cloud phone kalian teman-teman. Memang semakin rendah ininya kualitas gambarnya itu bakalan lancar tapi nggak bakalan enak dilihat juga. Jadi kalian autoin aja teman-teman. Kita ganti perangkat kita pilih yang ketiga ya. Nah di sini untuk cutizen kalau misalnya kita lihat ini udah ada yang berubah juga ya teman-teman. Jadi ini bisa dibuktikan gitu bahwa ini benar gitu berjalan terus gitu ya teman-teman. Jadi nggak usah diragukan lagi untuk UG Phone ini sudah terbukti ya teman-teman. Ya Mimin pun merasa terbantu dengan adanya UG Phone ini. Nah selain bisa bermanfaat bagi kita penggarap air drop atau penggarap gameplay to earn UG Phone ini juga bisa dimanfaatkan ya teman-teman atau membantu para gamer. Karena untuk UG Phone ini ya teman-teman kalau misalnya kalian download game apapun itu masuknya atau yang bekerjanya juga gitu ya dari device server mereka gitu. Jadi untuk HP kalian atau device kalian itu nggak kemakan penyimpanan sama sekali dan performanya pun nggak kepake gitu. Jadi buat kalian yang mungkin pengen main game-game yang pengen kalian mainin tapi nggak bisa gitu kalian bisa pake UG Phone ini teman-teman. Dan satu lagi ketika kalian download data in-game-nya pun paket data yang dipake itu dari server mereka. Jadi kalian nggak perlu takut gitu ya paket data kalian abis. Entah kalian nantinya download Genshin Impact di UG Phone-nya ini yang datanya bergigil giga tetap guys kalian nggak bakal kemakan ya buatannya karena untuk download data in-game-nya itu dari server mereka ya mungkin itu aja info yang bisa Mimin share jangan lupa download pake link referral Mimin atau kode referral Mimin agar kalian bisa mendapatkan diamond untuk mendapatkan diskon pembelian di UG Phone ini ya teman-teman. Mungkin itu aja info yang bisa Mimin share kali ini semoga info ini bisa bermanfaat dan sampai jumpa di next video udah semuanya Sampai jumpa di video